Halo apa kabar semua para pemimpi yang selalu berharap mimpinya jadi kenyataan balik lagi di channel gua NPBN yang selalu memberikan ide, semangat, motivasi untuk selalu terus berkarya dan kalian akan menjadi orang sukses yang membanggakan orang tua, keluarga, tetangga, ete, besiden, dan tukang cilok kenal sebelum gua mulai videonya kalian harus like and subscribe dulu channel gua ini karena kenapa ya gua berharap aja pengen like subscribe video ini karena tanpa kalian video ini tidak ada artinya thank you di video kali ini gua akan mengajarkan ups tepatnya berbagi ilmu dengan temen-temen semua cara membuat musik EDM dengan menggunakan Prutilube untuk tutorial cara menginsalnya ikuti lagi di video selanjutnya kenapa gua pakai Prutilube kenapa gua pakai Prutilube karena menurut gua Prutilube itu sopir yang paling muda paling gampang digunakan karena satu kalian tidak perlu membeli sound card yang mahal kalian cukup memakai sound card eksternal kalian bisa melakukannya yang kedua sopir tersebut ringan jadi tidak akan membuat komputer kalian ngelak kecuali kalau komputernya masih Pentium 2 kecuali oke oke daripada kita panjang lebar langsung aja kita lanjut videonya check this out oke langsung aja yang pertama kalian buka Prutilube studionya kalau kalian belum installnya kalian install dulu Prutilube studionya logonya seperti ini berbentuk Apple kita buka nah pada tampilan awal kalian bakal menemukan seperti ini yang dimana disini banyak banget pilihan-pilihannya disini kita bisa menemukan pack pack disini dia jenis-jenis sound yang nantinya bisa kita pilih untuk di lagu tersebut dan ini bar bar ini fungsinya kita membuat sebuah ketukan atau sebuah nada disini dan lalu ini ada timeline timeline ini nanti berfungsi untuk menyatukan sebuah nada yang sebelumnya kalian buat di bar kita satukan disini oke dan ini pattern pattern ini dia bar yang dipilih di bar 1 2 dengan ketukan yang berbeda dan disini ada tempo tempo ini yang nantinya bakal bisa diatur untuk kebutuhan lagu teman-teman semua dan ini untuk bunyi tempo tempoh tempoh disini dia ada empat pilihan ada hi-hat bunyinya seperti ini dan ada tick bunyinya seperti ini dan ada beep bunyinya seperti ini dan ada caudal bunyinya seperti ini kita pilih yang standar aja di tick sebelum kita mulai sebelum kita mulai pastikan kalian pilih soundnya dulu supaya lebih enak nanti kita saat edit disini ada peg kita pilih jenis drumnya seperti apa kita pilih atk key 0 3 kita pilih atk key 0 3 dan disini kita pilih lagi hi-hat sebentar nah pilih lagi hi-hat kita pilih yang gini oke 3 dulu aja ini kita coba buat ketukan ketukannya karena kita mau buat idm pastikan tempo itu di 128 atau 130 karena kebanyakan tempo itu yang kita pakai sudah mulai ada ketukan kalian bisa tambahin lagi dengan suara snap seperti ini ketika kalian sudah merasa ketukan kalian benar misalnya kalian ingin merubah ketukan di bar kedua kalian bisa masuk ke pattern ini kita rubah ke pattern 2 kalian masukin lagi ketukan sesuai keinginan misalnya saya masukkan seperti ini supaya nadanya lebih tersinggung lagi kalian aktif polumenya kita masukkan lagi suara airnya supaya nadanya lebih tersinggung lagi kalian aktif polumenya ada di sebelah sini oke ketika sudah jadi ketukan kalian masukkan ke timeline supaya nanti kita bisa gabungkan coba kita masukkan di timeline itu di pattern 1 dan pattern 2 kita masukkan di sebelahnya nanti bunyinya akan seperti ini ketika sudah selesai seperti ini kalian bisa pilih suara scene kalian masuk ke pattern baru pilih di pattern selanjutnya kita pilih di pattern 3 kalian klik tanda tambah ini kita pilih yang standar ya tap lk oh kita buat di piano roll klik kanan langsung kalian klik piano roll nah di bar ini kalian bisa buat ketukan contoh misalnya yang buat di C L2 sama dengan C misalnya yang ketinggian kalian tinggal bawah ke bawah tarik ke bawah karena ini bunyinya masih di timeline supaya kita masuk lagi ke bar kalian klik tanda piano roll ini nih tanda sound di pinggir piano nah dia akan otomatis masuk ke bar kita coba mainkan seperti ini seperti ini misalnya bisa aja kalian kurang tebal suaranya kalian bisa copy paste dengan cara memblok semua kita dengan ikon ini kalian blok semua kita pencet control C dan kita paste di control V nah nanti dia akan muncul seperti ini lalu kalian geser ke code yang di bawahnya nah maka suara akan jauh lebih tebal nah maka suara akan jauh lebih tebal nah ketika sudah selesai kalian ingin menggabungkan musik yang mendalam pertama kalian buat kita masukkan lagi nada tersebut ke timeline kalian tinggal klik disini nah nanti bakal otomatis langsung masuk seperti ini ini bakal ada ketukat seperti ini sudah mulai addon aja ya 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 kita lebih saya lebih condong ke pattern nomor 2 kita samain aja di pattern nomor 2 sudah misalnya soundnya kalian gue gak seneng bang soundnya kayak gitu kalian bisa rubah sound sound semau kalian dengan cara kalian klik kanan di pattern yang kalian tadi buat ini kita buat di pattern 3 klik kanan masuk ke sorry ke replace di replace kalian bisa masuk ke effect yang lain yang bisa kalian pilih disini kita coba situs ini software bawaannya putri loop contoh jadi akan seperti ini g kita ke lalu kita ke lalu kita ke lalu kita ke lalu kita kena kulit lagi coba Kalian atur lagi puluh memenuhi Coba kalian matikan temponya biar lebih jelas Tunggu suara Sudah mulai ada nada seperti ini Untuk saya buat Saya masukkan pattern yang saya buat dulu Di lagunya Sorry Di lagunya Alessum Judulnya years Termasukkan Jadi Ini tulisannya yang jadi Tunggu suara Ketika kalian sudah selesai membuat project kalian Kalian bisa save itu di file Nanti kalian export ke mp3 Nah kalian save dengan nama project kalian Pilih drive nya dimana Kalian bisa save sendiri Oke Cukup sekian tutorial dari gua Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung Comment di bawah Oke thank you Oke thank you semua buat yang sudah ngikutin video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini akan selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua Dan akan selalu mendorong kalian semangat untuk terus selalu berkarya Jangan pernah malu dengan karya kalian And Peace Peace Lihatlah ke bawah mataku ini Langkah ku tak akan pernah terhenti Apapun Terima kasih